Tragis, lucu, sadis, atau romantis? Kisah nyata, tapi disamarkan. Ada satu cerita yang saya bingung mendefinisikannya. Apakah ini lucu, romantis, tragis, atau sadis? Begini, saya punya seorang teman, cewek, sebut saja namanya Astuti, bukan nama sebenarnya, yang bekerja di Jakarta dan bertempat tinggal di Serang, Banten. Lumayan jauh dong perjalanan yang ditempu untuk bekerja, sekitar 90 km. Jadi Astuti memutuskan untuk kos di Jakarta. Dua kali seminggu, dia pulang ke Serang. Waktu itu mereka belum punya anak. Suaminya sendiri, sebut saja namanya Agus, bukan nama sebenarnya, bekerja di Serang. Melalui kompromi diputuskan, Astuti lah yang harus mengandar-mandir Serang, Jakarta. Setiap hari Senin dan Kamis pagi, suami tercinta mengantar Astuti sampai pintu tol. Dan Astuti melanjutkan perjalanan naik bus umum. Sementara suami kembali ke rumah untuk bersiap-siap juga bekerja. Irama hidup seperti ini berjalan sudah cukup lama, hitungan tahun deh pokoknya. Pada suatu hari yang berbahagia, mereka berencana mengunjungi keluarga di Bandung. Kebetulan keduanya sama-sama punya keluarga di sana. Singkat cerita, berangkatlah keduanya ke Bandung melalui Jakarta. Pagi-pagi mereka naik mobil kijang peninggalan orang tua Agus, sambil membahas berbagai rencana selama liburan di Bandung. Dari Jakarta menuju Bandung, via Puncak, waktu itu belum ada tol Cipularam. Mereka mulai bosan di ngobrol dan sibuk dengan pikiran sendiri. Dan Agus juga mulai ngantuk. Mereka kemudian memutuskan untuk berhenti istirahat di daerah Puncak sekitar Cipanas. Lupa persisnya di mana. Setelah makan, sholat dan melepas lelah, Astuti kembali ke toilet. Mungkin mules karena makan sambalnya kebanyakan. Jadi harus dibongkar, kata Lambung dan khususnya protes. Dan karena buru-buru, Astuti gak sempat ngomong ke Agus. Begitu keluar dari toilet, Astuti tidak melihat Agus suaminya. Tadi dia melihat Agus merokok di lobi rumah makan. Dan melihat parkiran, mobil juga sudah tidak ada. Seolah tidak yakin dengan pandangannya, Astuti menyelusuri semua sudut tempat itu. Tapi tidak ketemu Agus sekaligus mobilnya. Karena kecapean, Astuti duduk berteduh di bangku yang ada pohonnya. Sambil memikirkan, kemana sih Agus? Telepon. Waktu itu HP masih langka dan mahal. Jadi terbatas orang yang bisa memilikinya. Bermacam spekulasi, mulai muncul di benaknya. Apakah Agus ketemu temannya, kemudian pergi sebentar? Apakah Agus sedang mempermainkannya? Memang kadang-kadang Agus suka bikin surprise yang gak lucu. Apakah Agus meninggalkan dia begitu saja karena marah? Tapi tidak ada permasalahan di antara mereka. Semua baik-baik saja. Atau apakah Agus dirampok? Mobil dibawa kabur. Dan Agusnya dibuang, dilembah. Astuti gak mau memikirkan opsi seram ini. Jadi dia menepis pikiran itu. Lalu apa? Astuti makin bingung. Satu jam menunggu, dia merokok kantong. Untuk memastikan uang 10 ribu yang tersisa masih ada. Mau menangis rasanya saat itu. Dia tidak pegang uang banyak. Untuk keamanan, mereka sepakat Agus yang pegang uang. Astuti hanya mengantongi 10 ribu. Tahun 97 awal tersebut, sebelum krisis moneter, nilai 10 ribu kira-kira setara dengan 50 ribu tahun 2020. Karena bingung dan pusing, Astuti kemudian mencari wartel, mau menelpon mamanya untuk curhat. Endi Lala, yang angkat telpon suaminya, Agus. Tekanan darah Astuti langsung naik ke ubun-ubun. Gak tahu harus gimana mulai marahnya. Dengan nafas memburu, Astuti cuma bilang, Gimana sih? Kok bisa? Hanya itu yang bisa keluar dari mulutnya. Padahal di kepala sudah berderet antrian kata-kata matian. Kerongkongan Astuti mulai tercekat. Matanya langsung merah, dan banjir air mata. Dia tidak bisa berkata-kata lagi. Daung bangan. Agus dengan perasaan bersalah, ngomong terbata-bata. Aak lupa, baru ingat setelah dipada larang. Aak pikir, ah sudah tanggung, balik lagi. Sekedar informasi, jarak tempat mereka berhenti, di Cipanas, ke Bandung sekitar 85 km. Jarak antara posisi Agus, ingat Astuti, ke Bandung sekitar 25 km. Jadi Agus lebih memilih 25 km ke rumah mertua, daripada 60 km menjemput istrinya. Hah? Lo tega? Ninggalin gue? Astuti tidak pakai panggilan Aak lagi. Lo tahu kan? Gue kagak pegang duit sama sekali. Ada di kantong celana 10 ribu. Coba lihat lagi. Jawab Agus berusaha keras untuk tenang. Terus, Ayang minta tolong tukang parkir. Nyetopin bis para hiangan. Jangan bis lain. Astuti marah, membanding telpon wartel, sampai bikin kaget penjaga wartel. Setelah membayar, Astuti tak kuasa menahan air mata dan raungan tangisnya. Dalam bis para hiangan, Astuti tak berhenti menangis dan minum air mineral berkali-kali. Dia pikir air matanya akan membuatnya dehidrasi. Walau marah, tapi Astuti masih ikuti saran suami naik bis para hiangan. Sementara, Agus menceritakan kejadian kepada ibu metua se-detail-detailnya. Dan selalu diulang-ulang. Nih, Abdi sumpah bingung juga, kok bisa lupa? Si eneng mah udah biasa, jalan sendiri kemana-mana. Jawab mamanya Astuti yang tak tahu harus bersikap bagaimana. Dan sebunyi-sebunyi, dia juga menangis di kamar. Astuti sampai di rumah menjelang maghrib. Tidak ada omongan apa-apa antara Astuti, Agus, dan mamanya Astuti. Semua membisu. Saling menunggu siapa yang memulai pembicaraan. Mama tidak berani. Agus apalagi. Astuti malam itu tidak berbicara kepada siapapun. Dia capek dan tidur. Selama tiga hari, tidak ada komunikasi. Tapi, hari terakhir liburan di Bandung, Agus memberanikan diri, memeluk lembut Astuti, dan berkata setengah berbisik, Ayang, sangking seringnya Aak sendiri, kemana-mana, melamun sendiri di mobil, jalan sendiri, Aak malah jadi lupa, kalau kita hidup berdua. Sumpah, waktu nyetir ke Bandung, Aak melamun juga. Astuti diam seribu bahasa. Agus perlahan terus ngocah panjang lebar, sambil kadang-kadang bikin joke-joke yang sudah pasti gak lucu di mata Astuti. Berjam-jam Agus bicara, dan Astuti diam saja. Karena udara mulai dingin di luar, Agus mengajak masuk ke ruang tamu. Setengah jam di ruang tamu, juga mulai dingin. Mereka beranjak ngobrol ke kamar tidur. Untuk pertama kalinya sejak liburan ini. Sudah tiga hari berturut-turut, Agus tidur di sofa. Agus memilih di sofa, bukan di kamar lain, mungkin juga sebagai bentuk penebus kesalahannya. Entah karena dingin, atau karena emosi yang terguncang-guncang, mereka mulai merasakan gejolak pada hormon yang menggeliat. Makin lama, makin memompa kerja jantung. Seperti amuk masa, hormon mereka meledak-ledak. Dua ronde full body contact. Terasa tidak melelahkan. Sebelum subuh, mereka masih sempatkan sekali lagi. Ini kejadian pertama kalinya, sejak berakhirnya bulan madu. Mereka kemudian solat subuh berjamaah, untuk pertama kalinya juga. Dan kemudian melanjutkan tidur dengan senyum mengembang, sampai sebelum lohor, dan terpaksa menambah libur sehari lagi. Jadi gimana menurut Anda? Apakah kisah ini tragis, lucu, sadis, atau romantis? Silahkan tulis di komen ya. Thank you. Kalau menurut kamu kisah ini menarik, silahkan di-like dan share ya. Kalau kamu ingin terus menikmati video selanjutnya, silahkan subscribe, agar saya juga bersemangat membuatnya. Ganbate! Terima kasih.